Gak diragukan lagi, kamu juga akan sepaham, pandemi sudah mengubah cara kita hidup dan beraktivitas. Di mana internet menjadi kunci yang menyambung segala interaksi. Dari cara aku dan kamu bekerja misalnya, karena work from home, kita jadi lebih banyak berinteraksi meeting secara virtual. Menonton film pun lebih banyak melalui aplikasi streaming di handphone. Begitu juga belanja online. Sekolah daring adik-adik, layanan perbankan, hingga konsultasi kesehatan lewat telemedis. Teknologi digital berkembang lebih pesat, disurupsi terjadi lebih cepat dari yang pernah diprediksikan sebelumnya. Di Indonesia, laporan terbaru Google, Temasek, dan BNN Company menyebutkan transaksi dengan platform e-commerce melesat sepanjang pandemi. Di balik itu, layanan keuangan digital menjadi kunci, sebab lebih dari 90% penjual digital kini disebut sudah menerima pembayaran digital. Situasi itu membuat banyak perubahan. Kebutuhan orang per orang, gaya hidupnya, dan aktivitas ekonomi akan berjalan dengan cara-cara baru. Kontak fisik akan semakin berkurang, sejalan kebutuhan ketahanan kesehatan untuk melewati pandemi. Layanan keuangan dituntut semakin fleksibel, baik itu di rumah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Model bisnis berubah. Adopsi perbankan digital bakal jadi tren baru dan lumrah, yang menawarkan mobilitas ke bank di mana saja. Fasilitas gaya lama, bank fisik bakal semakin ditinggalkan dan berkurang. Smartphone kita adalah penggantinya. Ini itu soal layanan bank bakal tak lepas dari perangkat itu. Namun, tak dapat dipungkiri, masih ada jurang pemisah yang lebar soal literasi keuangan digital di Indonesia. Ini beneran lho. Banyak orang memang sudah menggunakan smartphone, tapi apakah mereka nyaman untuk melakukan transaksi keuangan secara digital? Data OJK mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masih berada di 38 persen, berbanding terbalik dengan inklusi keuangan yang telah mencapai 78 persen. Artinya, masih banyak sebagian dari tetangga kita yang belum paham benar dan nyaman melakukan transaksi keuangan secara digital. Berseko tinggi dan rawan menjadi korban kejahatan. Karena itu tak salah, adopsi perbankan digital wajar mesti berjalan dengan edukasi. Saat fully digital, perbankan belum benar-benar siap untuk semua. Praktik hybrid bank bisa menjadi alternatif. Hybrid bank adalah cara menggabungkan kapabilitas digital yang masif, tapi masih menyisakan romansa fisiknya secara maksimal. Jadi, ada layanan perbankan digital, tapi dengan human touch. Ada unsur digitalnya, ada unsur layanan persona orangnya. Ibaratnya begini, anggota keluargamu bakal kaget seketika kalau warung dekat rumah kamu layanannya fully otomatis, kosong tanpa penjual. Kamu cukup ambil dan check out bayar pakai smartphone, nggak ada siapa-siapanya lagi, nggak bisa sembari ngegosip. Atau kamu punya ide, kira-kira digitalisasi perbankan apa sih yang kamu harapkan untuk di masa depan? Yuk ikut IDT buat share idemu. Terima kasih telah menonton!